UKT, Uang Kuliah Tunggal Banyak orang yang mau diserahkan terkait kenaikan biaya dari Uang Kuliah Tunggal atau UKT Terkait dengan biaya UKT yang mahal Uang Kuliah Tunggal UKT aku itu kena golongan 4 sebesar 4.200.000 Orang tua kan ibu rohonorer, kemudian ayah, petani, dan pedagang Jadi terkadang seperti ada kendala gagapan dan lain sebagainya Kalau dipikir-pikir kan sebelumnya dari 2020 sampai saya semester 5 Itu kan Covid, saya dikenain UKT full dan nggak digansi turun dua kali Padahal kuliah full online gitu Dengan adanya kenaikan nilai UKT atau komersialisasi pendidikan Secara lambat laun akan memberikan pembodohan masyarakat Kami Kemendik Putri Stek telah mengambil keputusan Untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini Gelombang penolakan mahasiswa mengiringi isu kenaikan biaya UKT di PTN Misalnya, di Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Yogyakarta, hingga Universitas Bawijaya Pernyataan kontroversial sejumlah pejabat turut jadi sorotan Seperti ini, dan ini Meski batal naik tahun ini, Presiden Joko Widodo bilang kemungkinan UKT bisa naik tahun depan Persoalannya, tingginya biaya kuliah tidak hanya dirasakan mahasiswa baru Tetapi juga mereka yang masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Dengan melakukan crowdsourcing, kami menghimpun 1.881 responden yang menyuarakan keluhannya terkait UKT Ada 383 mahasiswa baru dan 1.350 mahasiswa aktif yang kami himpun dalam korespondensi ini Sementara 148 responden lainnya merupakan calon mahasiswa, alumni, hingga tenaga pendidik Sekitar 78% atau 930 responden membayar UKT di rentang 1-5 juta rupiah setiap semesternya Kemudian dari 383 responden mahasiswa baru, 72,5% diantaranya dikenai UKT di kisaran 1-7 juta rupiah Kenaikan biaya UKT ini erat dengan terbitnya Permendikbut Ristek nomor 2 tahun 2024 Kebijakan tersebut menetapkan besaran UKT di PTN pada kelompok 1 sebesar 500 ribu rupiah Dan kelompok 2 sebesar 1 juta rupiah Selain dua kelompok tersebut, PTN berhak menetapkan tarif UKT atas persetujuan Mendikbut Ristek melalui dirjen dikti Memang salah satu masalahnya itu kan ada di Permendikbut 2-2024 Kemudian atasnya lagi itu payungnya adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Jadi tidak benar kalau misalnya Kemendikbut tidak bertanggung jawab Ataupun ini hanya sepihak kampus dan seterusnya Nah ini dua belah pihak ini baik Kemendikbut Ristek maupun Perukuran Tinggi ini berkomunikasi, berkoordinasi gitu Tetapi kan mereka tidak melihat misalnya UKT yang sudah ditentukan ini apakah berkeadilan bagi semua warga Meski sudah didesak oleh berbagai pihak, Permendikbut Ristek 2 tahun 2024 masih belum dicabut Pembatalan UKT hanya ditindak lanjuti dirjen dikti dengan mengirimkan surat ini kepada rektor di 75 PTN dan PTNBH Untuk membatalkan serta mencabut rekomendasi dan persetujuan tarif UKT dan IP 2024 Bagi gerakan mahasiswa ini jadi alarm untuk terus mengawal kebijakan terkait persoalan biaya kuliah Terlebih pihak kampus dinilai masih minim melibatkan peserta didik dalam menetapkan besaran biaya UKT Dari tahun ke tahun selama saya berkuliah itu tidak ada mahasiswa dilibatkan untuk menentukan besaran nominal dari UKT itu sendiri Makanya di sini kemarin yang bikin kita bahasanya mungkin marah ataupun kaget dan sebagainya Saat itu registrasi online mahasiswa baru di hari kedua itu baru dikeluarkan peraturan rektor tersebut Baru dipublikasi padahal memang sudah ditanda tangani dari jauh-jauh hari Tapi kenapa baru dipublikasi di hari kedua Perihal daripada pembatalan rekan UKT ini kita berdiala ke audiensi, berkomunikasi Nama penetapan rekan UKT yang menjadi bersegulangan kemarin tanpa ada komunikasi dan pertimbang dari mahasiswa Sistem UKT sebagai pembiayaan kuliah di PTN baru diterapkan pada tahun akademik 2013-2014 Melalui Permendikbud No. 55 Tahun 2013 Pada 1982 ketika Orde Baru berkuasa, pemerintah memberlakukan kebijakan pinjaman pendidikan bagi mahasiswa yang dikenal dengan skema KMI Lalu pada 1989, pemerintah menerapkan kebijakan subsidi biaya pendidikan di PTN lewat UU No. 2 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional Setelah Orde Baru tumbang, pemerintah mengeluarkan PP No. 61 Tahun 1999 tentang PT BHMN Sebijakan itu menjadikan sejumlah PTN seperti UGM, UI, IPB, atau ITB berstatus badan hukum milik negara PTN berstatus BHMN punya kewenangan secara mandiri untuk mengatur mekanisme pembelajaran, skema universitas, hingga keuangan Dan memiliki hak membuka jalur penerimaan mahasiswa dengan program non-reguler Dalam perjalanannya, DPR dan pemerintah mengesahkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau SISDIGNAS Pasal 53 Undang-Undang SISDIGNAS mengamanatkan dibentuknya Badan Hukum Pendidikan atau BHP yang diatur dengan Undang-Undang tersendiri Pada 2009, lahir Undang-Undang BHP yang justru menuai kontroversi Pasalnya, regulasi ini dinilai mendorong komersialisasi dan liberalisasi pendidikan di Indonesia Sekaligus mempersempit akses warga negara untuk mendapatkan pendidikan Setahun kemudian, MK menyatakan Undang-Undang BHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 MK berpendapat ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang BHP pada umumnya merupakan penyeragaman dalam bentuk tata kelola Dan karena itu mengandung kontroversi Terbukti dengan banyaknya perkara permohonan pengujian Undang-Undang BHP yang diajukan Lepas dari Undang-Undang BHP, pemerintah pada 2012 menerbitkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Regulasi ini mengubah konsep PT-BHMN menjadi PT-NBH Berdasarkan data Kemdikbut Ristek, saat ini ada 21 kampus yang tercatat sebagai PT-NBH Dengan menyandang status PT-NBH, kampus punya fleksibilitas dan otonomi penuh dalam pengelolaan keuangan kampus Di sini persoalannya Status PT-NBH dinilai jadi cikal bakal privatisasi dan komersialisasi pendidikan tinggi di Indonesia Ketika dulu PT-N belum berubah menjadi PT-NBH Itu pembiayaan dari pemerintah itu force-nya sangat besar sekali ya Angkanya sampai 80-90 persen gitu Nah ketika PT-N ini berubah statusnya menjadi PT-NBH Pemerintah tidak lagi ambil tanggung jawab soal pembiayaan Maka beban biaya operasional yang ada di kampus, seluruh kebetulan yang ada di kampus Yang dulunya dibubankan kepada negara Begitu berubah menjadi PT-NBH dialihkan ke masyarakat Karena itu UKT menjadi mahal, UKT menjadi naik tinggi dan sangat tidak rasional kenaikannya itu Berdasarkan PP26 tahun 2015, kampus PT-NBH memperoleh pendanaan yang bersumber dari APBN dan selain APBN Bantuan pendanaan dari APBN merupakan bagian dari 20 persen alokasi anggaran fungsi pendidikan Sedangkan pendanaan dari selain APBN bisa bersumber dari ini Sementara berdasarkan Permendikbud nomor 4 tahun 2020 Syarat perubahan PT-N menjadi PT-NBH adalah memenuhi standar minimum kelayakan finansial Yang salah satu poinnya berupa kemampuan menggalang dana selain dari biaya pendidikan dari mahasiswa Masalahnya, pendapatan kampus berstatus PT-NBH sebagian besar masih ditopang dari biaya pendidikan Kami mengambil contoh dari 3 PT-NBH Berdasarkan dokumen laporan keuangan UB tahun 2022, jumlah pendapatan dari alokasi dana APBN dan bantuan pendanaan PT-NBH adalah Rp386,25 miliar Sedangkan sumber pendapatan non-APBN sebesar Rp1,49 triliun Dimana sekitar Rp1,23 triliun diantaranya berasal dari biaya pendidikan Lalu berdasarkan laporan keuangan Institut Teknologi Bandung atau ITB, total pemasukan kampus pada 2023 sebesar Rp1,73 triliun Sebanyak Rp656 miliar diantaranya bersumber dari penyelenggaraan pendidikan Lalu pendanaan yang bersumber dari APBN hanya sekitar Rp263 miliar Kemudian dari dokumen laporan keuangan UGM tahun 2023 Jumlah pendapatan dari alokasi dana APBN dan bantuan pendanaan PT-NBH adalah Rp629,07 miliar Sementara sumber pendapatan non-APBN sebesar Rp2,78 triliun Dengan sekitar Rp1,27 triliun berasal dari layanan pendidikan Sayangnya tingginya pendapatan kampus dari layanan pendidikan dimilai kerap kali tak diikuti dengan fasilitas yang memadai Selanjutnya sebetulnya adalah kita meninjau dari aspek linearisasi dan fasilitas sarana prasarana Bahwa sarana prasarana yang kemudian hadir di saat kenaikan UKT dan mahalnya memang UKT Menimbulkan keluh yang begitu mendalam sebetulnya dari kawan-kawan Teriakan yang begitu mendalam Beberapa fakultas bahkan jurusan masih meminta iuran-iuran kepada mesiswa untuk laboratorium Yang sebetulnya telah harusnya diingkutkan pada pembayaran UKT, itulah bagaimana Gak ada pengurangan, gak ada penggratisan atau potongan soal COVID-19 Tapi fasilitasnya disilum malah makin nurun Kelas-kelas yang tadinya diselenggarain malah gak diselenggarain Terus tadi anak-anak semester 6-7 disuruh keluar buat MBKM Terus juga kelas-kelas sampai sekarang masih banyak yang online Dan dosen-dosen masih di-encourage buat online Selain ini sangat gak adil dan memberatkan Wujudnya kemana gitu uang UKT Merujuk pasal 7 ayat 5 Permendikbud 25 tahun 2020 Penetapan besaran UKT dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa Pendapatan, serta jumlah tanggungan keluarga atau pihak lain yang membiayai Nominal UKT tidak boleh lebih besar dari biaya kuliah tunggal atau BKT Di masing-masing program studi Rektor Universitas Negeri Padang yang juga Ketua MRPTNI, Prof Ganefi Bilang kalau umumnya di Indonesia tidak ada UKT yang sama dengan BKT Terlebih bagi PTN yang disubsidi pemerintah Ini dihitung oleh masing-masing prodi Berapa pihak operasional dibutuhkan untuk menyelenggarakan produk itu Sedangkan UKT, UKT itu kita dasarkan kepada Sisi ekonomi mahasiswa Beliau yang mengisi datanya Mulai dari, tadi kami nampak Ketua MRPT, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7 Sisi ekonomi mahasiswa Kalau menghitung kita hanya sampai 30% Misalnya, di KT-nya 19 juta, 19 juta Di KT-nya hanya 3 juta Kalau ditambah dengan Sisi ekonomi mahasiswa 30% Ya, apa ini? Akhirnya kita memang belum Pada setelah menjad Penelan-menjad penelan-penelan Penelan-penelan yang ideal Ini masih jauh dari BKT Penolakan atas kenaikan UKT tahun akademik 2024-2025 Bukan tanpa alasan Seperti yang muncul di Universitas Jenderal Sudirman Atau UNSUD Berdasarkan SK Rektor tertanggal 8 Mei 2024 UNSUD mempertahankan 8 kelompok UKT pada tahun akademik 2023-2024 maupun 2024-2025 Namun terjadi lonjakan cukup signifikan dari besaran UKT kelompok 2 ke kelompok 3 Ambil contoh tarif kelompok UKT 2 tahun akademik 2024-2025 untuk prodi S1 ilmu komunikasi Hanya 1 juta rupiah Sementara tarif kelompok UKT 3 yakni 4,5 juta rupiah Nominal itu pun naik dari tarif kelompok UKT 3 tahun akademik 2023-2024 untuk prodi S1 ilmu komunikasi sebesar 2,5 juta rupiah Surat edaran baru UKT itu dari rektor udah disepakati tanggal 28 Februari 2024 Buat Maba 2024 Dan tapi gak ada informasi dari pihak kampus Jadi kita yang sebagai mahasiswa baru itu benar-benar gak ada informasi apapun tentang kenaikan UKT Aku regon pertama kali di tanggal 24 dengan range gaji orang tua tuh 1 sampai 1,5 juta Dan slip gaji yang dari kepala desa tuh 1,5 kan Dan waktu udah aku selesai regon udah aku dapet di 6 juta di golongan keempat Waktu kemarin registrasi ulang kedua tuh aku dapet UKT baru di golongan ketiga dengan nominal 4 juta Lain unsut, lain UGM Berdasarkan SK Rektor tertanggal 1 April 2024 UGM mempertahankan 5 kelompok UKT bagi mahasiswa barunya Dengan skema subsidi 100-0% Pada 2024-2025 misalnya Kelompok UKT yang disubsidi 75-0% di prodi S1 Arsitektur Ada di rentang 3-12,3 juta rupiah Pada 2003-2024 UKT prodi S1 Arsitektur ada di rentang 3,3 sampai 13,5 juta rupiah Saya sendiri mendapatkan UKT sebelumnya golongan tertinggi yaitu sekitar 12 juta Tapi Alhamdulillah dapat mengajukan banding sehingga mendapatkan sedikit keringanan Diskon 75% menjadi 3 juta rupiah Saya itu sedikit kaget dikarenakan pada peserta registrasi Peserta didik mahasiswa baru wajib membayarkan itu kurang lebih diberi waktu selama satu minggu setelah jatuan selesai Jika tidak melakukan bayaran maka dinyatakan gugur diseleksi SNBPUBM Sedangkan pada saat itu kami secara pribadi saya masih sedikit kesulitan untuk membayar biaya kelengkapan kuliah Seperti tempat tinggal dan lainnya Kenapa tidak memberikan acuan seperti UKT itu belum pendaftaran akun sebelum pengumuman mahasiswa baru Sehingga mahasiswa baru itu seperti tidak diperang kampus yang katanya kampus merakyat Tapi malah kampusnya gagal merakyat Selain Maba, mahasiswa aktif juga ikut merasakan tingginya biaya UKT Adanya mekanisme banding untuk meminta keringanan UKT Tak lantas membuat pengajuan mereka diterima oleh pihak kampus Saya sudah tiga kali melakukan permohonan pengorangan Cuman tidak bisa, ujung-ujungnya saya hanya diperbolehkan untuk menjicil Dan itu pun yang uang kuliah untuk semester yang kemarin harus dilunasi dulu Kalau enggak belum bisa menjicil UKT semester yang akan datang UKT aku itu kena golongan 4 sebesar 4.200.000 Tidak ada kenaikan dari aku awal masuk sampai hari ini Ini konsistensi gitu Saya sendiri kan masuk jalur SNBP ya Kalau sekarang, kalau dulu masih SNMPTN Dengan harapan sebenarnya bisa dapat UKT yang lebih rendah dari golongan 4 ini Pihak kampus sendiri untuk banding itu ada beberapa opsi Yaitu banding penurunan nominal, banding angsuran dengan satu lagi banding perubahan golongan Dan aku mengajukan bandingnya itu dalam bentuk banding angsuran Dari data crowdsourcing yang kami himpun, persoalan UKT bikin mahasiswa menjadi sulit fokus berkuliah Karena berpengaruh ke kondisi fisik dan mental Sering absen sebab harus bekerja sampingan Gagal menyelesaikan tugas hingga mengalami depresi Baru ke kondisi Ya kan secara gak langsung kan kita disini tugasnya kuliah Cuman melihat orang tua kayak gitu di kampung Dengar cerita-cerita orang-orang tua kita ngutang sana-sini di kampung kan Jadi beban pikiran Tidak aja gitu, gak tegak aja lihat orang tua kerja Mau gak mau saya juga harus ngakali Atau macam itu tambahan agar orang tua saya tidak keberatan di rumah atau di kampung alamat Maksudnya buat bayar UKT-nya aja online kesusahan Apalagi nanti kalau misalnya offline Harus pulang-pulang kami puas Harus ngeluarin pangkos pulang-pergi Dan juga buat makan gitu Itu kan bakal gede, itu gimana? Ya intinya pikiran-pikiran kayak gitu lah Yang menakut kamu Tren jumlah mahasiswa cenderung meningkat dalam kurun waktu 2012-2022 Berdasarkan statistik pendidikan tinggi 2022 Ada 9,32 juta mahasiswa terdaftar Dan 2,5 juta mahasiswa baru Tapi akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia masih timpang Susenas 2023 oleh BPS mencatat Hanya 10,15 persen penduduk Indonesia Berusia 15 tahun ke atas yang mengenyam pendidikan tinggi Cerita-cerita mahasiswa yang terbebani masalah UKT Bukan kali pertama terdengar Aksi protes mahasiswa yang melawan mahalnya biaya kuliah Juga bukan baru terjadi di 2024 Menyikapi isu biaya kuliah Wacana student loan atau skema pinjaman pendidikan pun muncul dari pemerintah Mendikbud Nadiem mengklaim hal ini masih dibahas secara internal di Kemendikbud Meski demikian, skema student loan atau pinjaman online dipandang justru bakal menambah persoalan baru Kasus skema cicilan dengan pinjol di ITB yang viral awal Januari 2024 lalu menunjukkan Bahwa biaya kuliah kini semakin memberatkan mahasiswa Ini sangat tidak berkeadilan gitu ya Apalagi kasus student loan di kampus-kampus yang hari ini sudah berjalan Itu kan banyak yang macet Banyak mahasiswa yang gagal bayar Bahkan contoh student loan di negara maju seperti Amerika Serikat Yang masyarakatnya jauh lebih sejahtera daripada Indonesia Macet, gagal bayar Banyak mahasiswa mereka yang gagal bayar Tidak mampu menyelesaikan hutang ini Sangat berat Sangat mengecewakan masyarakat ini kebijakan student loan ini Bukannya meminimalkan ketimpangan Regulasi soal biaya UKT malah dipandang makin membuat rakyat menjerit Belum lagi, stigma pendidikan tinggi hanya bisa diakses mereka yang berduit Kian langgeng dibuatnya Pendidikan itu hak untuk semua Jadi kalau harapan dari aku pribadi ya Semoga ke depannya akan ada kebijakan yang membuat pendidikan itu benar-benar merata Dan bisa didinikmati tidak hanya untuk kalangan tertentu kayak itu aja Kalau bisa tuh balikin UKT ke nominal semula Atau misalkan kalau mau ke berbadan hukum Seenggaknya naiknya secara bertahap Jangan langsung signifikan berkali-kali lipat Karena jujur itu memberatkan banget Jadi kayak kesannya pendidikan jadi komersial kan Terus orang miskin dilarang dan nggak berhak buat kuliah Untuk pemerintah sendiri saya harap untuk menghapus kebijakan PT NBH atau PT NBH Dan tidak sesuai dengan slogan pemerintah yang menuju Indonesia emas Padahal kenyataannya adalah menuju Indonesia emas Pada akhirnya kenaikan UKT bukan dibatalkan Tapi cuma ditunda Mau tahun ini atau tahun depan UKT akan tetap naik Dan biaya kuliah bakal tetap dikeluhkan Sepanjang pemerintah belum menuntaskan persoalan yang diyakini jadi akar masalahnya Kebijakan PT NBH Bisakah Indonesia mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Terima kasih Terima kasih.